Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Hagi game studio di video kali ini kita akan membuat sebuah desain sederhana menggunakan aplikasi Inkscape disini saya sudah menyediakan contoh untuk nanti kita jadikan referensi warnanya Oke langsung jadi kita buat objek kotak seperti ini kemudian kita atur ya seperti ini kemudian kita kontrol dia atau kita copy dan paste kita rubah warnanya seperti ini ya begitu juga bagian bawahnya kita seleksi nodenya yang bagian bawah kita rupa kita sesuaikan lontot alatannya supaya terlihat lebih bagus kemudian kita rubah warnanya dengan pixel kita buat warnanya lebih gelap ya daripada yang warna yang atas kemudian kita copy paste lagi dan geser objeknya seperti ini sepertinya kurang tepat kita geser nodenya maksudnya oke seperti ini kemudian kita rubah atau kita edit nodenya agar terlihat lebih menarik agar terlihat lebih menarik agar terlihat lebih menarik agar terlihat berbeda dari yang atas maksudnya objek yang pertama tadi oke kita sesuaikan objeknya ini masih kurang pas ya kita rubah nodenya teman-teman juga bisa menggunakan shortcut n untuk beralih ke mode node editor atau mengedit nodenya kita sesuaikan ya seperti ini kita buat kakinya kita rubah warnanya untuk memindah objeknya supaya berada di belakang objek yang pertama kita bisa menggunakan sebuah shortcut yaitu n atau teman-teman bisa merubah tata letaknya satu persatu dengan back down ya tapi kalau ingin merubahnya langsung di letak yang paling akhir teman-teman bisa merubahnya dengan menekan tombol n pada keyboard teman-teman kita sesuaikan seperti ini untuk mengetikkan node supaya dia lebih baik dan lebih akurat kita bisa zoom ya karena ketika kita jaraknya terlalu jauh tampilannya maka akan seperti tadi kurang akurat kita seleksi kedua objek tersebut lalu kita ctrl G kita group kemudian kita klik paste kita sesuaikan lataknya sepertinya ada yang masih kurangi tampilannya kita coba geser sini ya seperti ini kita setelah fiturnya kita arahkan ke bawah sedikit seperti ini kita sesuaikan ini kita kita ulang lagi ya ini masih kurang kita kita rupa ke sini kemudian kita atur bisa di arah tadi bawah ya kita kita sesuaikan letaknya agar dia terlihat lebih bagus sepertinya cukup lumayan ini kita buat sebuah garis di meja bagian atas atau objek yang pertama tadi kita buat kita kita ctrl D untuk mengkopi paste lalu kita letakkan di bagian atasnya seperti ini oke setelah itu seleksi semuanya kita objek garis tersebut oke kita ratakan kita ctrl D objek pertama tadi kemudian kita seleksi juga garisnya serta objek hasil paste objek pertama tadi kemudian kita kita maaf objek garis masih belum kita union tadi kita ulang lagi teman-teman seleksi objek pertama hasil copy paste kemudian kita select juga tadi ya yang garis-garisnya kemudian kita intersect tadi kita buat bayangannya disini maaf opacity opacity nya harus kita kurangi disini biar terlihat lebih natural oke sepertinya sudah cukup lumayan disini selanjutnya kita akan membuat sebuah objek baru nah selanjutnya kita akan membuat sebuah objek baru meja nya sudah cukup lumayan kita buat objek baru disini kita kita beri warna kita samakan dengan ini oke seperti ini kemudian kita atur kita atur ketebalan stroke nya kemudian warnanya kita rupai kita samakan dulu kemudian kita jadikan lebih gelap oke seperti ini sepertinya masih kurang tebal disini kita kita keser kita keser kita selanjutnya kita buat garis membatas oke seperti ini oke seperti ini kemudian kita buat sebuah objek di atas ini ya kita 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 warna bagian dalamnya ini supaya terlihat lebih putih ke paling tidak dia warnanya berbeda dari objek yang tadi selanjutnya kita buat sebuah pebatas ini kita menggunakan desier teman-teman bisa mengatur ketebalan dari garis ini satu persatu seperti ini atau teman-teman juga bisa menyerah si keduanya tuh semuanya dan merubahnya bersamaan seperti ini kita rubah warnanya biar sama kita berwarna kita saja yang ini ya oke kita terlihat lebih bagus kita kita atur warnanya kita mungkin perlu untuk membuat objek juga di bagian bawahnya supaya terlihat lebih terlihat lebih natural ya teman-teman ini merupakan tutorial dasar penggunaan aplikasi Inkscape jadi saya tidak mendesain dengan sebetal mungkin jadi maaf kalau desainnya masih kurang baik karena untuk medesain yang bagus itu membutuhkan waktu dan ketelitian yang cukup oke kita kontrol di kita atur halikannya oke seperti ini kita pelurkan objek tersebut seperti ini ya seperti ini ya oke kita seleksi klik kemudian kita grup ctrl G dan kita ctrl D tadi ya kita copy kita ratakan lataknya supaya rata atas bawahnya ini sepertinya sudah cukup terlihat sudah terlihat lebih baik kita buat juga bayangan palmarinya di bagian bawah kita kita ubah warnanya menjadi sedikit gelap seperti ini apa istinya juga kita ubah selamat di oke sekian untuk tutorial video kali ini sampai jumpa di video berikutnya terlihat 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 terlihat